Intro Mainas dari ya? Iya Kamu kok buang sampah sembarangan sih? Bahaya tahu, lingkungan bisa tercemar dan dapat mengakibatkan banjir Eh itu, ada kampung edukasi sampah Kesana yuk sambil kita belajar Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam, silahkan langsung Perkenalkan bu, nama saya Kamila Hani dari SD Islam Produk Jangan 2 Saya ingin tahu pengelolaan apa saja yang dikelola ibu? Iya Pengelolaan yang ada di kampung edukasi sampah ini ada banyak Yaitu ada pengkomposan Jadi sampah organik menjadi kompos Kemudian bank sampah Sampah anorganik yang disetorkan ke bank sampah Seperti itu Sampah apa saja yang bisa dikelola di sini ibu? Ada sampah anorganik yang bisa saya tunjukkan di sini Salah satu contoh pengelolaan sampah anorganik Ini dari sisa sedotan Yang sudah tidak dipakai Bisa kita gunakan sebagai tempat pensil Ya Kemudian ada lagi contoh ini Ini adalah tas dari bungkus kopi Ada lagi yang bisa kita gunakan sebagai Ini rak gantung dari botol bekas yang kita hias Jadi cantik seperti ini Wah bagus dan keren-keren semuanya ya Iya Jadi sampah itu jangan dianggap sebagai momo Tapi sampah adalah sahabat kita Jika kita bisa menggunakan secara bijak Sekarang kita berada di depan gudang bank sampah Yuk kita masuk ke dalam Kali ini saya berada di gudang bank sampah Di sini sampah yang bisa diterima adalah Sampah botol plastik Sampah plastik Kardos Dan juga sampah anorganik lainnya Nah ini nih kamu harusnya buang sampah di sini Ada sampah organik, non-organik dan sampah B3 Ini termasuk sampah non-organik Nah teman-teman mulai sekarang Jangan buang sampah sembarangan ya Karena sampah bisa diolah dan menjadi berkah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax